Dan siapapun yang terlibat dalam tempat ini, kami tidak akan biarkan mereka tidur senang Saya ingin menyampaikan beberapa poin penting Untuk segenap keluarga para syuhadat, segenap pengurus Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam Segenap laskar aktivis dan simpatisan Front Pembela Islam Bahkan untuk seluruh rakyat dan bangsa Indonesia Yang pertama, bahwa keterangan tes secara resmi yang sudah dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam Tentang kronologis penembakan yang terjadi isinya adalah benar Saya lagi saya sampaikan kronologis yang sudah dibuat dari sebuah kuasa Para Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam Saya memberikan kesaksiannya sebagai salah satu saksi korban yang ada dalam kejadian Bahwa misi keterangan tes itu benar Yang kedua, yang ingin saya sampaikan disini Bahwa pada saat kejadian Pada saat kejadian Tidak ada satu pun di antara kami Baik saya dan tuan Maupun seguluh laskar awal yang begitu sedia Yang mengira Kalau yang melakukan pengujaran Meprek, bugangmu Adalah dari kepolisian Sama sekali Kami tidak pernah menduga Kami tidak pernah mengira Apalagi kami menunjuk Yang kami tahu Mereka adalah orang-orang jahat Yang ingin menjelakatakan kami Dan jumlah mereka bukan satu, dua, tiga mobil Banyak sekali mobil saling sirih berganti Berupaya untuk maju ke depan Untuk bisa sampai ke mobil Habib Hanif Yang perkis ada di belakang saya Bahkan untuk bisa mencapai mobil saya Yang ada di depan Tapi dengan gagal Luar biasa Para suhada kita Laskar-laskar pengawal yang paling belakang ini Sudah ada dua mobil Luar biasa Mereka cerdas Mereka brilian Mereka berani Mereka dengan begitu luar biasa Mengendalikan situasi dan kondisi Sehingga para penjahat tadi Tidak satupun yang berhasil untuk mencapai kami Ini menunjukkan Bagaimana sejaknya mereka Gedasnya mereka Pintarnya mereka Beraninya mereka Tanpa senjata Itu kedua yang ingin saya sampaikan Dan poin ketiga Bahwa Tuhan Kalau pengawal-pengawal kami Dipersenjatai adalah Benah besar Bohong besar Tidak ada satu pengawal kami Yang dipersenjatai Karena kami tidak pernah mengira Sekali lagi Kalau kami akan Diperlakukan seperti itu Pengawal-pengawal ini Pengawal standar keluarga biasa Pengawal standar keluarga biasa Saya ada empat mobil Semua isinya keluarga Anak Hantu Sudara Cucu-cucu kami semua ikut Ada tiga masih bayi Masih minum air sisi ribu Dan masih ada empat Sudara yang dibawa lima tahun Makan yang dibawa tiga tahun Jadi benar Ya Kami sepenuarga Semua Sudah Nah jadi Yang ingin saya sampaikan di sini adalah Para laska ini mengawal Tugas mereka mengawal Bukan untuk mengganggu siapapun Jadi sudah benar Mereka melaksanakan tugas Ketika begitu banyak mobil Ingin menyalin Ingin Ingin membahayakan kami Mereka melakukan tugas Dengan sangat cantik Mereka tidak menjelakai orang Dengan sangat cantik Yaitu bagaimana mereka mengusir Satu persatu Mobil-mobil tersebut Sehingga tidak berhasil Masuk ke dalam rombok Dan subhanallah Yang keempat yang saya sampaikan di sini Dengan takdir Allah Laulahu Tanpa mereka-mereka ingin Para suhada Mungkin kami sudah Diring ke medan penantai Yang mereka rencanakan Allah Menakdirkan Sesuai dengan Kanda penuh Subhanahu wa ta'ala Demi Allah Saya dan keluarga Siap setiap saat Untuk menghadapi Mati syahid Tidak akan pernah Takut Untuk menghadapi Segala ikan Dan jarum Maka itu Saya sampaikan sekarang ini Dengan Laskar yang mati syakit ini Mereka Laskar yang Buat biasa Mereka Laskar yang sedia Bahkan Anda bisa dengarkan Dalam rekaman-rekaman Yang tersebar Yang viral Dimana-mana Yahu Bagaimana mereka Tertawa Sudara Sunan Begitu melihat Saya dan keluarga Semua sudah terbebas Dari kejalanan Begitu mereka Menyihat saya Dan keluarga Semua sudah berhasil Meluntur Keluar dari kejalanan Mereka senang Padahal sebentar Mereka akan dibantai Mereka dikirim Kemedan Pembantai Dan sampai saat itu Kami tidak pernah tahu Kalau mereka Yang melakukan Pembantai Yang adalah Pihak Kepolisian Kami tidak pernah tahu Kami tidak Menaksuduh Kami tidak Menamuduh Bahkan Dalam keperangan Pes Dalam pimpinan Pusat Produk Pembantai Islam Masih ditantungkan Orang Tidak Diminat Karena kami Tidak berani Menuduh Siapapun Tanpa Bukti Kami tidak Berani Menuduh Siapapun Tanpa Saksi Itu Ajaran Kesan Tidak boleh Kita menuduh Siapapun Tanpa Bukti Dan Saksi Tapi Subhanallah Kekala Dan Pagi Sampai Siang Kami terahkan Laskar Laskar Kerawak Dipimpin Oleh Pimpinannya Masuk Kesetiap Rumah Sakit Di Baya Kerawak Masuk Kesetiap Kantor Polisi Sudara Dekawak Menyakju Bersih Itu Dalam Tor Sudara Setiap Press area Didakang Semua Dalam Langkah Untuk Dikari Baksa Ada Dimana Mereka Dimana Mereka Tapi Subhanallah Agarnya Allah Buka Menurut Yang Membantai Sudara Allah Buka Menurut Mereka Sudara Tidak Bisa Mereka Sembunikan Sudara Allah Maha Kuat Allah Maha Masyarakat Allah Maha Kuasa Allah Buka Siang Kepoda Metrodaya Mengaku Ya Wajah Kalau para penyerang Para penyergap Para penyergap Sudara Yang kami Semua Juga Mereka Bagi Yang Penjahat Sudara Yang ingin Mengerakai Kami Ternyata Diakui Sebagai Bagian Dari Pada Penyidikan Bagian Dari Pada Penyidikan Koda Metrodaya Bukan Kami Yang Menuduh Mereka Yang Mengaku Ya Wajah Kalau Mereka Menuduh Tidak Pernah Mengaku Sampai Kapanpun Kami Tidak Pernah Sudara Allah Buka Menurut Mereka Padahal Ketanya Kalau mereka Menutup Kami Tidak Tidak Allah Buka Menurut Mereka Sudara Buka Pengakuan Mereka Sudara Sehingga Sekarang Terang Terang Siapa Apakah Tidak Itu Sudara Ini Poin Penting Yang ingin Saya Sampaikan Dan Semalam Sudara Kita Sudah Menutup Untuk Memeriksa Secara Untuk Bagaimana Kondisi Daripada 6 Dinazah Suhada Tidak Saya Sudah Mendapatkan Laporannya Secara Lengsap Nanti Pada Saat Tempat Akan Kita Agar Siaran Pers Sekarang Nasional Dan Saya Sampaikan Kepan Semua Seluruh Bangsa Dan Rakyat Indonesia Kami Akan Menempuh Jalur Hukum Secara Tersedut Kami Akan Kejar Siapapun Terlibat Dalam Bantuan Ini Kami Tidak Akan Mereka Tidur Tenangan Mereka Lari Semua Kondisi Tidak 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 Mereka Saya Minta Seluruh Rakyat Dan Bangsa Indonesia Tahan Diri Sabah Kita Hadapi Dengan Elegan Kita Tempuh Prosedur Hukum Yang Ada Karena Kalau Prosedur Hukum Ini Tempuh Dengan Tidak Insya Allah Semua Terpengkir Siapa Yang Melakukan Pembantaian Di Dan Lapangan Sampai Siapa Yang Menjadi Otak Sudah Yang Mengatur Ini Semua Akan Terungkap Tapi Kalau Anda Emosi Kalau Anda Bertuan Sendiri Sendiri Maka Ini Akan Tertumbuh Tidak Tertumbuh Tertumbuh Maka Saya Minta Sekali Lagi Sabah Ada Saatnya Yerwan Ada Saat Kita Melakukan Perlawanan Ada Saatnya Ada Saat Yerwan Suhada Mereka Sudah Melakukan Tugas Pihaknya Menjaga Awal Menjaga Ulama Dan Mereka Sudah Mendapatkan Hadiahnya Dari Allah Sebagai Jahit Insya Allah Sahatnya Mereka Dikerima Sudah Mudah Semua Suhadanya Menang Diterima Saya Tidak Ingin Berpanjang Lebar Lagi Tapi Sekali Lagi Bahwa DPP FTI Sudah Berkomitmen Dengan Seluruh Ormas Islam Yang Ada Yerwan Anda Bisa Lihat Bagaimana Ormas Islam Sudah Memberikan Pernyataan Sikap Dan Berbagai Kalangan Dimana Kita Kompak Semua Satu Kata Bahwa Harus Dibentuk Pintai Fakta Independen Yang Melibatkan Semua Elemen Yang Melibatkan Komnas Han Amnesti Internasional Bahkan Kami Minta Komnas Han Anak Untuk Berbuat Karena Di Dalam Kejadian Itu Ada Tiga Bayi Dan Masih Ada Lagi Yaitu Empat Barita Ditambah Satu Lagi Barita Dari Salah Anak Kerapat Kami Jadi Pada Kejadian Itu Tidak Kurang Dari Dua Bers Wanita Tiga Bayi Dan Enam Barita Yang Masih Berada Di Bawah Usia Dua Tidak Boleh Membiarkan Karena Pada Saat Kejadian Itu Ada Bayi Bayi Kami Takut Karena Obel Itu Menutur Tiga Wajah Tidak Selesai Padahal Contalan Obel Tersebut Bayi Itu Menangis Ibu Ibu Itu Menangis Mereka Teror Terimindasi Mereka Tidak Tampu Teror Yang Buat Biasa Karena Itu Sekali Mereka Semua Terima Tidak Boleh Tidak Boleh Tergolong Masyarakat Dibiarkan Agar Negara Kesatuan Republik Indonesia Kalau Hari Ini Kejadian Satis Brutal Seperti Gini Bisa Menimpa Saya Bisa Menimpa Nau Suada Nijayatuan Maka Kalau Dibiarkan Besok Akan Bisa Menimpa Siapa Saja Keluarga Negara Indonesia Maka Itu Saya Ajar Semua Elemen Bangsa Ini Dan Mulai Presiden DPR Dan Seluruh Institusi Kementaraan Terima Yaitu Segala Bersama Untuk Mengungkap Fakta Yang Sebenarnya Apa Yang Terjadi Di balik Semua Ini Itu Saja Yang Saya Sampaikan Sekali Lagi Malam Itu Saya Dan Keluarga Keluar 10 Malam Kenapa Kami Lewat Dari 10 Malam Karena Kami Pikir Kalau Keluar Jam 7 Atau Maghrib Banyak Krodil Di Jalan Nah Lewat Dari Jalan 10 Supaya Jalan Ada Sengah Kami Harap Sekitar Jam 12 Atau Lewat Kami Sudah Sampai Tujuan Tujuan Kami Suatu Tempat Peristirahatan Yang Memang Keput Kesehatan Kami Sudah Membutuhkan Sedikit Waktu Untuk Memburikan Yaitu Tenaga Kami Kesehatan Kami Dan Selain Sudah Sudah Kami Tidak Pernah Menyangka Kalau Perjalanan Kami Malam Tutup Sebetulnya Sudah Diburkan Akan Oleh Pihak Lai Untuk Dijiring Kemedan Pembang Kami Tidak Menyangka Dan Kami Tidak Menyangka Tujuan Kami Hanya Tempat Beristirahatan Sehingga Kalau Jangan 12 Atau 151 Kami Sudah Sampai Kami Beristirahat Dan Subuh Kami Punya Penajian Keluar Baca Al-Quran Baca Hadis Baca Pikir Hanya Khusus Untuk Keluarga Kecil Kami Saja Untuk Anak Menantu Cucu Dan Untuk Sister Yang Menemani Cucu-cucu Kami Untuk Juga Untuk Beberapa Anggota Kelabat Kami Jadi Kami Tidak Pernah Menyangka Adalah Sebetulnya Duitu Sederhana Indah Sudara Ternyata Sedang Diri Kemedan Tempat Kayak Dan Subhanallah Akhirnya Kami Semua Selamat Berkat Apa Dengan Takmur Allah Berkat Perjuangan Denam Suhadanya Mungkin Kami Saat Ini Tidak Bertemu Anggota Disi Maka Itu Sampaikan Sekali Lagi Kepada Keluarga Kepada Suhadah Suhadah Anda Semuanya Harus Bersabar Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ridho Kepada Keputusan Allah Dan Jangan Keputusan Keluarga Anda Yang Terbali Kepada Allah Ini Magi Sebagai Syakir Allah Memasukkan Mereka Kedalam Surganya Dan Berikan Kepada Mereka Kelaksafaan Untuk Menolong Seluruh Anggota Keluarga Anda Bisa Dimasukkan Mer Indi Mereka Send Minasukkan